Intro Info banjir hari ini, hujan deras disertai angin sejak petang di Kabupaten Pemalang, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, menyebabkan banjir di wilayah perkotaan. Video kondisi perkotaan Pemalang yang dikepung, banjir itu pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, banjir menggenangi wilayah Kelurahan Kebondalem dan Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, bahkan trafik light Jalan Jenderal Sudirman, arah alun-alun pun terendam banjir. Hujan deras menyebabkan banjir setinggi lutut orang dewasa terjadi di depan Kanara House Coffee dan Eateri di Jalan Serayu Kebondalem Pemalang, tulis akun medsos at kabar pemalang dalam unggahannya. Tak hanya itu, banjir juga menggenangi Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kepala BPBD Pemalang. Sugianto, mengatakan, saat ini pihaknya sudah siaga di wilayah kota sekitar alun-alun Pemalang. Tim TRC di PKP, langkah sementara menutup jalan di pertigaan kantor pos, pertigaan Java dan pertigaan TikTok, ujar Sugianto kepada Puskapik.com via seluler. Sugianto menyebut, banjir di wilayah perkotaan malam ini akibat curah hujan yang cukup tinggi dan selokan tak bisa menampung air hujan. Masyarakat untuk siaga, mudah-mudahan hujan mulai reda, dan banjir bisa surut, tandasnya. Terima kasih telah menonton!